Halo semua, balik lagi di channel Babel Family channel yang akan menginformasikan kepada kalian seputar traveling, kuliner, staycation dan juga vlog-vlog menarik lainnya serta peluang-peluang bisnis dan usaha yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian untuk kali ini kita akan mengeksplorasi daerah Majalengka sebuah kota yang gak jauh dari Jakarta tapi memiliki pesona alam yang cukup indah ya tempat yang akan kita kunjungi adalah Ciboyer Pass dan pada review kali ini kita akan bahas mengenai rute perjalanan dari Jakarta menuju Ciboyer Pass kita memulai perjalanan dari Jakarta itu sekitar jam 3 pagi karena jarak tempuh dari Jakarta menuju Ciboyer Pass itu sekitar 3 jaman ya jika perjalanan lancar dan gak banyak berhenti-berhenti oke kita masuk tol bombo hapus untuk tarifnya itu Rp16.000 jadi disini akan kita bahas tarif tolnya berapa terus kondisi perjalanannya kayak gimana, kondisi jalannya nanti akan kita bahas disini oke sekarang udah gerbang tol yang kedua tol Cikampek kita bayar tarif tolnya itu Rp20.000 Alhamdulillah sepanjang perjalanan lancar dan untuk menuju ke Ciboyer Pass kalian tinggal pakai Google Maps aja ya Insya Allah tepat titiknya asalkan sinyalnya bagus ya pas disana jadi gak hilang sinyal tapi kalau kalian kelewat atau apa bisa nanya warga setempat kok karena tempatnya sebenarnya mudah ditemui oke sekarang udah jam 5 ini sempet turun kabut tebal tapi gak lama kok cuma 10 menitan lagi-lagi kita tuh memilih waktu pagi hari untuk berangkat karena biar kita masih bisa mendapatkan udara yang segar disana dan gak terlalu panas di depan jalan sebelah kanan itu sebenarnya udah mulai keliatan nih gunung cermainya ini posisinya jam 5an tapi masih ketutup awan atau ketutup kabut dan ini kita buka kaca jendela karena kita ingin mendapatkan udara pagi yang emang fresh banget ini udah mulai banyak persawahan-persawahan yang hijau-hijau kita mau cari rest area dulu nih mau sholat subuh karena udah jam 5 lewat nah ini sebelah kiri ada rest area ini di kilometer 166 kalau gak salah rest areanya cukup bagus ya ada masjidnya masjid juga bagus kemudian ada playgroundnya juga jadi kita bisa istirahat sebentar disini sambil anak-anak bermain di playgroundnya sebenarnya kita mau ngejar sunrise-nya itu pas udah sampe di Ciboyer tapi tetep aja gak keburu ya karena bawa anak kecil dan sering berhenti-berhenti juga sih jadi kita menikmati sunrise ini pas di perjalanannya sunrise-nya bagus ya dari jalan tol ini kita sekarang mau keluar tol kita belok ke kiri ya sesuai arahan kita keluar pintu tol sumber jaya di perjalanan pagi hari ditemani dengan sinar matahari seperti ini selesain aja tuh seger hijau-hijau ya karena kanan kirinya tuh persawahan dan ini golden sunrise-nya bagus banget ini bener-bener perjalanan yang menyenangkan ya jadi bisa nih jadi alternatif kalian ketika mungkin Bandung atau Garut itu macet diserbut dengan para wisatawan kota Majalengka ini bisa menjadi salah satu alternatif wisata yang bisa kalian kunjungi karena ternyata memiliki keindahan alam yang bagus nah ini gerbang tolnya gerbang tol yang ketiga yaitu gerbang tol sumber jaya dengan tarif tolnya itu 193 ribu jadi dari Jakarta ya tepatnya dari di kita daerah Taman Mini menuju ke Ciboyer Pas itu 3 kali bayar tol dengan jumlah 16 ribu 20 ribu dan 93 ribu totalnya 129 ribu untuk tol perginya ya dari Jakarta menuju Ciboyer Pas kita keluar tol setelah 3 jam lebih perjalanan ya karena tadi kita berangkatnya kan jam 3 ini udah jam 6.30 berarti udah 3 jam setengah ini udah masuk wilayah Majalengka nah ini ada pasar perapatan dari pasar perapatan ini kita diarahkan untuk belok ke kanan ini kita udah sampai di desa Paningkiran untuk sepanjang perjalanan kita lewati untuk kondisi jalannya cukup bagus dan ini udah mulai ada banyak persawahan ini view dari pinggir jalannya bagus ada bukit-bukit yang berjejer cantik banget mataharinya juga sedang bersinar terang menyembul dari perbukitan kemudian ada hamperan sawah yang menguning bener-bener indah ya view seperti ini bisa kita dapatkan hanya dari pinggir jalan dan ini jam 7 pagi bisa kita lihat di pinggir kanan-kiri jalan ini hamperan sawah yang menguning ini daerah di sekitaran Louis Munding ya nanti kita akan melihat ada polsek di sini polsek Louis Munding kemudian gak jauh dari polsek ada SMPN 1 juga ya daerah Louis Munding dan ini kita jalan terus menuju arah Raja Galuf nah ini di sebelah kanan kita lihat ada alun-alun Majalengka tapi kita ambil jalan yang lurus ya karena kalau mau ke alun-alun nanti kita belok kanan tapi ini kita ambil jalan yang lurus ke arah Raja Galuf ini ada pertigaan ya seharusnya kita bisa lurus nih tapi sama Google diarahin belok ke kiri mungkin jalan pintas jadi arah ke kiri ini menuju desa Raja Wangi meskipun ini jalan pintas tapi jalanannya cukup nyaman di lalu ya jadi masih muat dua mobil papasan kemudian jalanannya juga mulus dan agak sedikit menanjak tapi masih cenderung datar sih nanti dari desa Raja Wangi ini kita akan ketemu jalan Ciburui dan dari jalan sini akan kita lewati view pemandangan alam yang bagus deh ini masih daerah desa Raja Wangi untuk kemudian nanti kita diarahkan belok ke kiri menuju jalan Ciburui ini udah masuk jalan Ciburui nah dari jalan Ciburui ini nanti kita akan ketemu dengan jembatan lalu nanti ada hamparan persawahan dengan view gunung cermai yang menjulang tinggi di depannya dan ini berasa banget di desanya ya ini view alam pegunungan dan persawahan yang kita dapati di jalan pintas tadi ya jalan Ciburui dan gak jauh dari persawahan ini kita akan tembus ke jalan utamanya nih nah ini jalan tembusnya ya dari desa Raja Wangi lalu jalan Ciburui kita tembusnya kesini nih jalan utamanya kita menuju ke jalan Raya Raja Galuh setelah 1 km dari jalan tembus ke jalan Raja Galuh ini kita akan ketemu dengan pertigaan kalau lurus itu ke arah Kuningan dan juga Cirebon ya sementara kalau ke kanan itu ke arah Ciburui Repas dan juga Curug Cipetai serta beberapa objek wisata lainnya di daerah Bantar Agung kita belok ke kanan ke arah jalan Raya Sindangwangi ya dari sini untuk menuju ke Ciburui Repas itu udah deket dan disini kita melewati perkampungan jalan di daerah Sindangwangi ini juga bagus ya view-nya ada pemancingan juga nih di pinggir jalan dengan view pegunungan kita sempat berhenti sebentar disini dan desa Bantar Agung yang merupakan desa tempat objek wisata Cibur Repas ini pernah masuk menjadi nominasi api yaitu anugrah pesona Indonesia pada tahun 2017 sebagai desa yang memiliki pesona alam yang indah ya sehingga beberapa tahun belakangan ini desa ini menjadi terkenal karena keindahannya yang mulai terekspos dan disini juga kita dengan mudahnya melihat aktivitas para petani dari mulai membajak kemudian mencangkul lalu menyiram hama seperti ini menyemprot hama kemudian menjemur gabah atau memotong padi dan view seperti itu membuat anak-anak tuh emang excited ya dengan melihat langsung aktivitas para petani dalam mengolah padi menjadi beras desa bantar agung ini juga memiliki ketinggian 1100 mdpl ada pun objek wisata yang terdapat di desa bantar agung ini diantaranya ciboyer pas kemudian curug cipetai bumi perkemahan awi lega lalu ada juga bukit batu semar puncak pasir canuk dan lain-lain untuk jalannya setelah kita masuk ke jalan sindang wangi tadi udah mulai banyak menanjak nih namun masih aman kok karena jalannya sendiri aspalnya itu mulus hanya banyak tanjakan yang agak meliuk-liuk tapi masih gak terlalu terjal banget sih jadi untuk mobil besar ataupun mobil kecil itu aman kok lewat sini ini ada beberapa titik jalan yang memiliki tanjakan yang lumayan ini lokasinya itu di dekat binuang cafe atau lebih dikenal dengan langit binuang ya karena disini bagus sih banyak persawahan dan ini binuang cafe kita bisa lihat view dari binuang cafe ini juga bagus dan ini kafenya juga cukup terkenal nanti kita pulangnya akan mampir ke sini dan akan kita review di vlog yang terpisah nah dari binuang cafe ini semakin tinggi kan tanjakannya dan disini kita mengalami sinyal hilang sebentar nih karena sinyal yang hilang sebentar jadi kita kelewat tuh belokan yang menuju ke Ciboyer pasnya sebenarnya dari binuang cafe tuh belakangnya bisa tembus ke Ciboyer ya tapi kita ini bablas terus sampai ke kantor kepala desa bantar agung kecamatan sindang wangi ini kita belum sadar kalau kita udah kelewat dari Ciboyer pas dari kita jalan terus disini kita menemukan view pemandangan alam yang indah ya seperti ini pemandangannya awalnya kita seneng nih dengan view seperti ini kan gunung cermenya terlihat dengan sangat jelas dengan terasering persawahan yang bagus dan kita belum sadar nih kalau kita udah nyasar ya kita masih menikmati view perjalanannya sampai kita sadar makin lama kok jalannya makin kecil kan mobil juga udah mulai susah kan untuk papasan dan sebelum Binduang Cafe itu kan masih dapet sinyal tuh tinggal sedikit lagi kan sampai Ciboyer tapi kok ini kayaknya udah agak menjauh ya dari Binduang Cafe tapi belum ada petunjuk arahnya nih Ciboyer kemana akhirnya kita puter balik arah lagi deh tapi gak lama banget sih dari sini sekitar 5 menitan kita udah sampai di Ciboyer pas jadi gak kelewat jauh banget jadi sekedar buat patokan aja kalau kita udah sampai di Binduang Cafe patokannya itu kalau dari arah Jakarta ya sebelum kantor desa ini jadi sebelum kantor desa tadi tuh udah ada belokan menuju Ciboyer pas dan karena sinyalnya hilang di sekitaran sini jadi kita cuma tanya sama warga setempat oh iya sekedar informasi tanah Majalengka itu rawan longsor ya karena dia kontur tanahnya itu mudah bergerak atau bergeser seperti ada yang dinamakan kampung mati kalau gak salah di daerah Majalengka dan memang sih di jalan rayanya pun di jalan besarnya kita sering menemui aspal tuh amblas gitu padahal posisinya tuh di jalan besar gitu kan jalan raya utama oh iya ini kita udah sampai nih kebetulan di gang menuju ke Ciboyer pasnya ini udah gak nyasar-nyasar lagi ya nah itu dia gapurannya Ciboyer pas gerbang masuknya kita sampai sini jam setengah 8 tapi kita gak dipintain tiket masuk nih karena gak ada yang jagain tiketnya jadi kita masuk aja masih enak nih udaranya cuacanya dan ini lokasi dari Ciboyer pas Majalengka ini area parkirnya dan seperti apa nanti tempat wisatanya tunggu di review kita selanjutnya ya oke teman-teman cukup sekian informasi kita mengenai akses jalan menuju Ciboyer pas nah seperti apa keindahan terasering Ciboyer pas akan kita bahas di review selanjutnya terima kasih sudah menonton bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax